Intro Shalom Bapak Ibu seri yang dikasih oleh Tuhan Senang sekali bisa berjumpa walaupun secara online Bagaimana konferensinya dari pagi hari tadi? Pasti luar biasa 5G conference ini Gak ditemukan dimanapun Hanya ada di gereja battle Indonesia Dalam rangka prime 50 tahun Anniversary Dan hari ini saat kita jeda istirahat Nyantai-nyantai boleh ambil kopi Ambil kue Tapi kalau kencing jangan dulu Karena kita mau telepon seseorang Yang lagunya kita sering nyanyikan Dari atas pohon Bawa jurang Masuk gua Dari kecil Dari bayi Sampai nenek-nenek Yang agak lebay Yaitu Pastor Sidney Mohede Kita coba panggil beliau via telepon Halo Lupa belum dipecat Tita-tita Halo Apa Pastor Sidney Mohede ada? Halo Wah ini bisa ditelepon oleh seorang Pastor Yuan Mogini Kehormatan nih Ada apakah gerangan? Kita pengen ngobrol-ngobrol Karena selama ini kan cuma dengerin lagunya Nyanyiin lagunya Sekarang pengen nanya-nanya sedikit Ngobrol-ngobrol santai Supaya yang tadi ikut conference Nggak stres Nah Mau tanya nih Pastor Sidney Mulai nyanyi itu umur berapa sih? Waduh Kalau mulainya sih dari kecil ya Karena memang saya orang menado Jadi dari kecil suka nyanyi Tetapi kalau secara pelayanan sih Sejak umur 17 tahun Yaitu 30 tahun yang lalu Waktu sejak saya sudah pindah ke Amerika Bertobat Menerima Tuhan Yesus Jadi umur 17 Saya sudah melayani Tuhan Terutama ya dalam Pemujian penyembahan Gitu Wow luar biasa Jadi Walaupun kita yang ikut conference ini Sudah nggak dari kecil lagi Masih ada harapan Walaupun pasti nanti albumnya Tidak sebanyak Pastor Sidney Mohede Nah Bicara tentang lagu Itu Pastor Sidney itu bakat alam Atau memang benar-benar dapat ilham Terus nulis-nulis lagu Belajar sendiri Kalau nyanyi mungkin udah punya sedikit Dasar bakat kali ya Karena memang dari keluarga menado Jadi Ya bisa lumayan penyanyi Cuman kalau untuk nulis lagu sih Karena Terpaksa sih jujur sih Karena waktu kita lagi ngerekaman album yang ketiga Itu penulis lagu kita Tiba-tiba harus keluar dari bandnya Jadi kita udah nggak ada songwriter Dan saya terpaksa Ini kira-kira 23 tahun yang lalu 24 tahun yang lalu Terpaksa menjadi seorang penulis lagu Sampai hari ini Ya Tuh gitu Wah Bayangin terpaksa aja lagunya keren-keren Gimana lahir dari hati gitu Jadi saya belajar dua hal nih tadi Bagaimana beliau bisa dipakai dengan Tuhan Yang pertama karena dia dari menado Yang kedua adalah karena terpaksa Begitu Jadi berapa banyak yang hadir Adalah dari menado Mulai tulis lagu Dan mulai nyanyi Siapa tau albumnya Meledak Nah Kira-kira udah berapa banyak lagu Yang ditulis oleh Pak Sersid nih Waduh Kalau terakhir Terakhir sempat ngobrol Sama publisher sih Yang sudah direkam Itu kira-kira Empat ratusan lebih Yang direkam Tetapi yang Tidak direkam Artinya lagunya nggak lulus Karena nggak terlalu bagus Ya mungkin udah ribuan kali ya Jadi ya Ya begitulah Cukup lama Wow Ribuan Tapi yang jadi empat ratusan Lalu kita pengen tanya nih Kenapa Pak Sersid nih Pengen jadi penyanyi rohani Ya kalau dibilang pengen Enggak sama sekali ya Jujur Jujur malah aku nih Orangnya kan nggak Nggak terlalu Suka keramaian ya Saya sendiri Seorang introvert Jadi sebenarnya saya lebih seneng Ya kayak gini nih Di rumah nih Di jaman pandemi ini Malah saya bahagia banget Saya di rumah doang Gitu kan Tetapi ya memang Namanya juga Sesuatu yang Tuhan Sudah taruh dalam kehidupan saya Dan saya kerjakan Ya sudah Sampai hari ini Ya tetap saya lakukan Untuk kemuliaan Tuhan Gitu Tapi nggak pernah loh Dari dulu asli Nggak pernah kepingin Yang namanya Usai pingin jadi penyanyi rohani Pemimpin pujian Malah sebisa mungkin Saya ada di belakang layar Sebisa mungkin Luar biasa ya Yang nggak pengen jadi penyanyi rohani Jadi penyanyi rohani Aku yang pengen jadi penyanyi rohani Nggak jadi-jadi Nah Kalau misalnya nih Dikasih kesempatan Lahir lagi Lahir tahun 2020 Apakah pengen jadi penyanyi rohani juga? Mungkin Mungkin Kalau Kalau pengen menjadi apa sih Saya dari dulu Kepingin banget Jadi Pelukis komik sih Gambar-gambar komik Dari dulu sih Cuman sampai hari ini Belum kesampaian Dan udah agak ketuaan juga Jadi kalau misalnya Diberikan kesempatan Lagi lahir lagi Pengen sih Bikin komik Karena saya suka komik Suka superhero Cuman Tapi ya terserah Apapun yang Tuhan kehendaki Saya lakukan Wah keren nih Next gen Pasti suka nih Dengan komik-komik Apalagi nanti Bisa jadi berkat Dengan toko-toko rohani Lalu Pertanyaan berikutnya Kalau Pasar Sidney kan Lagu-lagunya udah 400an tuh Tapi kalau dengerin Album-album Atau band-band rohani Paling suka siapa? Waduh Kalau saat ini sih Banyak ya Toko-toko yang saya suka Dari dulu Dari Teman-teman saya Israel Houghton Darlene Cech Chris Tomlin Elevation Worship Bang Welyar Yang saya sangat kagumi Dari dulu So Banyak sih Yang menjadi inspirasi saya Sampai hari ini Terutama juga Pasar Yuan Mogi Dengan album doanya Yang 40 jam non-stop itu kan Dan nyanyinya dalam hati ya Pasar Sidney masih inget kan Zaman dulu tuh Yang ada lagu 40 non-stop Lagu rohani 100 lagu rohani non-stop Zaman papa mama saya Baru bertobat tuh Kita bangun tidur udah gitu tuh Hari ini dalam nama Yesus Dengar dia panggil nama saya Terus Sampai pergi sekolah tuh lagu Nggak berhenti Sampai diantri Nyampe sekolah Masih putar tuh lagu Nah Karena kita harus belajar lagi tuh Pendeta-pendeta GB itu Kita senang belajar Jadi kita mau masuk sesi nih Pasar Sidney boleh nggak kasih pesan-pesan pendek Untuk menyemangati kita Untuk kita yang lagi happy Merayakan ulang tahun yang ke-50 Siap Buat Bapak dan Ibu sekalian Yang sedang mengikuti 5G Conference Jangan pernah berhenti belajar Dan saya sangat mengucap syukur Atas apa yang Bapak dan Ibu saudara Sudah lakukan selama 50 tahun ini Sangat-sangat luar biasa memberkati tubuh Kristus Terutama di Indonesia Dan juga untuk manca negara Dan untuk itu saya secara pribadi Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 Untuk Gereja Battle Indonesia God bless you GBI Tuhan memberkati kita diberkati Untuk menjadi berkat So Selamat belajar Semoga berjumpa di lain kesempatan Wow Thank you so much Dan saya akan akhiri telepon ini Pastor Sidney Mohede Terima kasih kembali Tadinya pengen ngajak makan Tapi karena COVID Nggak bisa ketemu Nanti Kalau kita baku dapat Tinggal dikirim Kita makan itu Tom Jerry Scooby-Doo Batman Woku Tino Ransak Nasi Jahat Dan semua makanan manadol yang asik-asik God bless you God bless you God bless you Babu Babu Terima kasih.